Terima kasih. Selalu ada orang lain yang ikut berjuang di belakang kita. Rasa asli untuk berbagi rasa perjuangan hanya di McDonald's. Selamat menikmati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam lima awal masa depan. Selamat pagi. 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 Dan inilah line up dari Universitas Air Langga Nomor punggung 1 ada Sinta Arum Nomor punggung 8 ada Delisi Amsari Nomor punggung 14 ada Nisa Amendea Nomor punggung 19 ada Cahya Dan nomor 20 ada Nadia Ayu F. Nuno Dan wasit memimpin pada pagi hari ini Refri 1 ada Sugeng Rianto Refri 2 ada Okitri Yuda Sakti Refri 3 ada Dani Susanto Timekeeper ada Andika Pratama Match Commissioner Sugeng Siksanto Refri Asesor Rodi Wahono Dan pagi ini ditemani oleh komentator KC Yaitu Bung Juda Selamat pagi Bung Juda Selamat pagi Bung Ebi Luar biasa sekali pada pagi hari ini Kita akan mengawali pertanian 5 Dengan Partai Big Miss Liga Putri Ya benar sekali Bung Juda Hari ini mempertemukan Dua kota Jawa Timur Yaitu kota Malang dan kota Surabaya Ya ini akan menjadi bakteri Big Miss Setelah hari pertama juga mempertemukan Jawa Timur Surabaya dengan Malang Hari kedua ini juga Tim Putri Surabaya akan berhadapan Tim Putri Malang Yang merupakan kedua-duanya ini juga Merupakan tim putri yang Tidak boleh dianggap remeh Karena kedua-duanya ini adalah tim putri yang kuat Dan inilah peluit bapak pertama Universitas Negeri Malang melawan Universitas Elangga Surabaya Pertandingan akan dipimpin oleh Komentator KC Bung Juda Selamat bertugas Bung Juda Selamat pagi Sobat Lima Semua dimanapun kalian berada Bersama lagi bersama saya Juda Yang akan mempunyai pertandingan pada hari ini Antara UNER melawan Universitas Negeri Malang Kita dapat lihat sekarang Oh Universitas Negeri Malang mencoba serangan Langsung masih dapat dipotong Dari pemain nomor 8 dari UNER Kapten dari Pertandingan ini akan menentukan Siapa yang akan menjadi Pemimpin kelas main tim putri Sementara akankah tim Universitas Negeri Malang Atau Universitas Elangga Surabaya Apabila keduanya dapat mencuri poin penuh Atau memenangkan pertandingan pada pagi hari ini Dan Bung Juda kemarin Universitas Negeri Malang dan Universitas Negeri Surabaya Skor masih dua sama Akankah Universitas Negeri Malang ini Mendapatkan poin penuh Pada pagi hari ini Iya betul sekali Bung Ebi Kita dapat lihat bahwa pertandingan kemarin Adalah sangat mengejutkan Dimana juara pertahan UNESA Harus ditahan imbang dua sama oleh pendatang baru Yang baru pertama kali mengikuti Lomba Liga Mahasiswa Putri Futsal Yaitu Universitas Negeri Malang Akankah Universitas Negeri Malang Dapat mencuri kembali poin melawan UNER Pada pagi hari ini kita akan lihat Delhi mengamankan bola kapten dari tim UNER Universitas Negeri Malang Bola ke dalam kepada nomor 8 Oh Berebut dengan Nadia Masih bisa dikuasai Nomor 7 Risma Martani Kembali kepada Ghea Salah miskomunikasi Antara Risma dengan Zelza UNER sekarang kuasai bola Nomor 14 Langsung mencoba Terus Oh Kontrol yang bagus Nampaknya dari Pemain bernama Punggu 19 Cahyatri Agustin Sekarang Negeri Malang Mencoba menguasai bola Bermatur tempu kepada nomor 23 Aduh sayang sekali Passing dari Zelza Tidak dapat diterima Namun baik oleh Risma Wardani UNER Coba langsung ke depan Masih dapat dipotong Universitas Negeri Malang sekarang Sendiri Potong Iya sang kapten Masih bisa diantikipasi Dengan baik oleh keeper Oh Umpan dari sang kapten Kepada Nadia sayang sekali Masih meleset Dari kaki Nadia yang indah Dan cantik ini Umpan dari sang kapten Kepada Nadia sayang sekali Zelza Passing kepada Gea Ea langsung kepada Risma Risma mantroposan Kepada Dinda disana Hanya mengasihkan lemparan ke dalam Coba langsung Coba langsung Lempar langsung Kepada Nisa Nisa Passing kepada Kawannya disana Nadia Bola out Bola untuk Negeri Malang Gimana 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 Zelsa Zelsa Passing 1-2 Antara Gea Zelsa Dan Tri Bagus Bagus sekali Masih bisa diambil Langsung Mencoba Sang kapten Lewati satu pemain Sendiri Umpan Oh Namun Nampaknya Tendang Nisa langsung Mengarah ke arah Keeper Langsung Langsung dipotong Dinda Mengamankan bola Passing Nisa Coba lewati Di jangka Zelsa Zelsa sendiri Dipotong Nisa Masih bisa dikuasai oleh Zelsa Manya Mengasihkan lemparan Kedalam bagi Keeper Une Nisa Passing Kepada Deli Syamsari Nisa Nisa sendiri Oh Bagus Namanya Namun Terlambat Pergerakan Dari Cahaya Untuk mengejar Passing Dari Nisa Bola dikuasai Kembali oleh Universitas Negeri Malang Napa Universitas Negeri Malang Sudah melakukan Subtitusi Firzavia Sudah masuk Begitu juga Dengan Zepty 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 Kembali Langsung Mencoba Kedepan Masih bisa Ditepis oleh Gipper Oh Sayang Sekali Venisia Oh Hampir Gol Oh Bagus Sekali Gocekan Gocekan Samba Yang Masih bisa Diantifasi oleh Pemain Uner Septy Septy Belum Belum Nampak Dewi Dewi Masih Mencari Perlindung Dari Gawang Universitas Erlangga Pada pagi hari ini Coba Terobosan Dan Hayam Mengasihkan Lemparan Ke dalam Sayang Sayang Sekali Tembakan Dali Azana Virza Fia Masih Memantul Nietiang Septy Pasir Yang Terlalu Keras Oh Namun Bisa Diserobot Lagi Di Nampaknya Universitas Negeri Malang Masih Menyimpan Pemain Andalan Mereka Resti Dona Rahayu Yang Kemalin Menyelamatkan Muka Universitas Negeri Malang Dari Kekalahan Melawan Unesa Oh Namanya Miss Kom Mencoba Tembakan Tembakan Langsung Masih Bisa Diamankan Oleh Keeper Sinta Aruminda Putri Sendiri Keeper Universitas Negeri Malang Ini Memiliki Kemarin Bermain Gemilang Menjaga Pertahanan Mereka Dari Serangan Serangan Tim Putri Unesa Permisah Lima Kita akan Lanjutkan Pertandingan Tapi Sebelum Itu Saya Tidak Sendiri Pada Pagi Hari Ini Saya Kedatangan Komentator Yang Ganteng Yang Disukai Banyak Wanita Mungkin Pemain Futsal Wanita Ini Jika Melihat Komentator Yang Satu Ini Tergila Gila Kita Langsung Sambut Bapak Renadus Steven Selamat Pagi Bapak Bapak Juda Bung Juda Kita Lanjutkan Pertandingan Antara Universitas Malang Malang Melawan UNER Menurut Bapak Steven Bagaimana Pertandingan Tadi Saya Perhatikan Pertandingan Antara Kedua Tim Ini Sangat Berimbang Dimana Dari Sisi Universitas Air Langga Sendiri Memainkan Tempo Permainan Yang Bola Possession Sedangkan Dari Universitas Malang Memainkan Counter Attack Kalau Dari Bung Juda Bagaimana Saya Setuju Sepertinya Tim Universitas Negeri Malang Mencoba Mencuri Poin Pada Pertandingan Kali Ini Karena Kemarin Sempat Ditahan Imbang Sedangkan Uner Sepertinya Masih Menekah Karena Ini Lawan Yang Pertama Kali Mereka Tempo Langsung Masih Bisa Diamankan Keper Prediksi Dari Bung Juda Sendiri Sebenarnya Untuk Mendapatkan Tiga Poin Di Pertandingan Futsal Pada Malam Pagi Hari Ini Baik Untuk Tim Universitas Negeri Malang Ataupun Tim Futsal Uner Itu Sebenarnya Gampang Bagaimana Mereka Harus Menang Benar Sekali Bung Juda Sebuah Pengamatan Yang Sangat Bagus Dari Bung Juda Kita Kembali Kepertandingan Bung Juda Kita Lihat Wow Kita Bisa Lihat Masih Otak Atik Di Bagian Pertahanan Sendiri Universitas Negeri Malang Bapak Jus Sendiri Katanya Sumpah Berkanca Di Liga Mahasiswa Juga Ikut Lomba Lomba Futsal Oh Nampaknya Di Blok Sendiri Oh Masih Sayang Sekali Bung Terjadi Permanaan Politik Antara Universitas Negeri Malang Mencoba Hadang Tendangan Dari Temannya Sendiri Iya Kita Bisa Lihat Bahwa Pertahanan Cantik Benar Bung Sekali Wanita Pasti Selalu Cantik Oke Dari Pertahanan Dari Universitas Arlangga Sendiri Sebenarnya Sangat Baik Namun Sering Kecolongan Di Kalau Pada Saat Mereka Terlalu Maju Di Daerah Pertahanan Berarti Apa yang Saran yang Bagus Untuk Tim Uner Supaya Mereka Bisa Bermain Lebih Bagus Lagi Ya Mungkin Mereka Harus Memainkan Satu Pemain Belakang Untuk Menjaga Bagaimana Pertahanan Bagaimana Oh Masih Bisa Di Intercept Kita Lihat Masih Sangat Indah Terlalu Jauh Kembali Bermain Uner Mengiring Kapten Delisari Tendangan Langsung Sayang Sekali Bum Sayang Sekali Pemain Orpung Delapan Dari Universitas Erlangga Sendiri Memang Kecepatan Yang Lebih Rata Bisa Kita Lihat Tadi Melewati Pemain Dengan Mudah Namun Sayang Sekali Masih Belum Menemukan Titik Temunya Betul Mungkin Masih Meraba Dan Mungkin Belum Panas Benar Istilah Orang Surabaya Belang Betul Oh Oh Aduh Dan Universitas Negeri Malang Sendiri Menurut saya Pertahanannya Bagus Mereka Ngotot Dalam Untuk Memerebutkan Bola Tidak Mau Kecolongan Bola Dalan Gampang Ya Benar Sekali Bum Ini Seperti Edgar Davids Iya Betul Sekali Dia Memakai Kacamata Oh Oh Hampir Saja Kembali Dikuasai Oleh Universitas Negeri Malang Sepertinya Tersakit Ya Sebenarnya Ada Tabrakan Tadi Mengenai Diambil oleh Universitas Erlangga Surabaya Kita akan kembali lagi Setelah ini Terima kasih Terima kasih. 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 Kunci dari Universitas Negeri Malang Oh kesalahan Oh kesalahan Sendiri Oh tackling yang indah Bersih Bung Bersih Bung Bersih Dia menaikling bola Kita bisa lihat Oh oke Counter attack Bung Safety 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 coba tebak Hampir saja Sebenarnya di pemain Universitas Negeri Malang Ini ada pemain-pemain kunci Yang mulai dari kemarin saya sholat Yang pertama itu ada nomor 4 Yaitu Alzana Firsalvia Yang kedua itu adalah nomor 10 Resti Dona Rahayu Kapten Kapten Yang sampai sekarang masih belum bermain Dan yang ketiga ini Sebenarnya dia ini Memang sektor pertahanannya bagus Itu ya itu nomor 3 itu Yang kita tidak pungkir lagi Safety ini bermain dengan bagus Di pertandingan hari ini Benar sekali Bung Untuk UNER ini sebenarnya Permainannya merata mereka Iya Dan kita bisa lihat Kalau pemain-pemain UNER ini Memang secara pengalaman Mereka menguasai Benar sekali Karena UNER sendiri Dari futsal wanita Sudah pernah mengikuti banyak kompetisi Bung Betul Oh langsung saja Oh langsung saja Oh hampir Tendangan spekulasi Iya Yang hampir mengancam untung Bisa di blok oleh kapten Eh bukan kapten Oleh Nomor pokok 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 Memang ini set piece-set piece Yang biasa terjadi di futsal Ya Yes Benar sekali Saat corner kick Kita memancing ke jauh Dan time out Kita akan kembali lagi Saat lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Kita lagi Kembali ke pertandingan Masih di babak pertama Putaran Liga Mahasiswa Putri Yang mempertemukan Universitas Negeri Malam berhadapan dengan UNER Universitas Erlangga Surabaya Skor masih 0-0 Bagaimana Bung Steven Iya Oh kontrolnya sangat baik Masih bisa di intercept Iya Nomor kick in Untuk UNER UNER Rina Iya Masih belum Kita bisa lihat bahwa Pemain UNER Pemain UNER ini melakukan rolling Tidak kita bisa ngomong Leicester United Leicester City Benar Betul sekali Betul sekali Betul sekali Tapi UNER ini seperti Tim yang sudah Ya timnya sudah lama Oh sayang sekali Aduh Kita bisa lihat Passing yang indah Aduh Terlalu pelan Terlalu pelan Intercept dari Satu-satupun Seperti di PHP Kita akan melihat Mungkin di bawah kedua Akan terjadi Pergantian taktik Atau bagaimana Bung Karena Tidak bisa dipungkiri Bahwa selain Skill individu Atau skill pun tim Dan kekompakan Kekompakan Stamina pun itu Sangat berpengaruh Benar sekali Bung Tapi kalau saya lihat Pemen dari Menulis Erlangga Nomor 08 LK Pitano Bermain terus Bung Iya dia memang Seperti Pirlo General lapangan Benar sekali Bung Oh Kita dapat lihat Saling menekan Bung Iya Dari moma dia Eh Dari Stegi Malang Saya salah Maaf salah-salah Oh hampir saja Serangan balik Counter-counter attack Aduh Terlalu Terlalu cepat Laju bola Bung Sebenarnya Uner ini banyak sekali Serangan-serangan balik Yang bisa mereka Maksimalkan Untuk menjadi sebuah goal Tapi sayang Harus di tengah jalan Kontrol yang kurang bagus Oh bagus sekali Dari Passing yang salah Nice Hampir saja Itu maksudnya Dia ingin mencuri corner Sebenarnya Kepala pemain Uner Sehingga dapat corner Oh bagus sekali Intersepnya Oh body charge yang sangat baik Oh nice Kalau sambung Dan Masih bisa diamakan oleh Keeper dari Dari Negeri Malang Laita Roati Mas Kuro Kembali Kembali Mengatur serangan Kita lihat Iya bagi para penonton Yang ingin nonton langsung Bisa datang ke GOR Ke Ubaya Sports Center Benar sekali Ada di kampus Ubaya Bagi yang tidak bisa Tuh pengen nonton Tapi bingung Langsung bisa Cek link Streaming kami Di Liga Mahasiswa 2 Kembali Dari Universitas Erlangga Kembali lagi Intersep dari pemain Dari Universitas Negeri Malang Sangat baik Sampai ketang Langsung dipotong Dipotong Jadi Kemungkinan untuk menyerang Universitas Erlangga Sangat Mengecil Kalau saya lihat Dan Sebenarnya Universitas Erlangga Ini menggunakan Formasi Dalam pertanian Mencoba tebak Masih bisa Ditangkap Pelanggaran dilakukan Pemain Uner Nisa Kepada keeper Laita Yang bisa kita Garis bawahnya adalah Jabat tangan Arti dari Sportivitas Dari pertandingan Olahraga apapun Betul Dan itulah dia Akhir dari Pertandingan pertama Antara Uner Melawan Universitas Negeri Malang Kita akan kembali Sesat Lagi Selalu ada orang lain yang Ikut berjuang di belakang kita Rasa asli untuk berbagi rasa perjuangan Hanya di McDonald's Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 orang lain yang ikut berjuang di belakang kita. Pak! Rasa asli untuk berbagi rasa perjuangan hanya di McDonald's. Terima kasih. Kini gue lagi jogging. Eh, malah jadi traveling. Di blibli.com terbang sekarang gampang. Bisa dicicil 0%. Jadi ingin terbang lagi dan lagi. Terbang sekarang, blibli sekarang. Kenapa kaskus? Bisa bebas berpendapat tentang apa saja di forum mana saja. Karena kaskus percaya. Indonesia adalah negara terbuka. Tempat mencari dan berbagi segala informasi. Di sini ribuan komunitas siap menerima beragam minat. Karena di kaskus, tidak perlu menjadi sama untuk selalu seiram. Ekspresikan dirimu di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Dan di kiri kanan layar kajanda yaitu Universitas Negeri Malang memakai baju hitam-hitam-hitam. Dan kanan layar kajanda yaitu Universitas Island Surabaya. Dan inilah peluit babak kedua. Dimulai 20 menit akan dipimpin oleh dua komentator kece yaitu Bung Steven dan Bung Juda. Selamat bekerja, Bung. Iya, terima kasih Bung. Kembali lagi ke pertandingan babak kedua antara tim Universitas Negeri Malang beradab dengan non-UR. Kosol-kosol selangan langsung. Bagaimana Bung Steven? Prediksi Bung Steven babak kedua pada pagi hari ini? Untuk pagi hari ini saya melihat kedua tim beban sangat bagus. Dan saya pikir akan ada yang menang salah satu tim ini dengan hasil yang poinnya dikit. 1-0, 2-1 ataupun 2-0. Jadi hanya berbeda selisih satu gol. Benar sekali, Bu. Kita lihat dari pemain Universitas Negeri Malang. Negeri Malang. Masa bola. Oh, bisa dipotong. Oh, bagus sekali, Bu. Kita lihat. Umpan ke kanan pertahanan dari Universitas Negeri Malang. Masih pemain UNER. Nisa. Oh, terpleset sendiri namanya Nisa. Masa terpleset itu, Bu? Iya, terkena bolanya dia terus terpleset. Iya, benar sekali, Bu. Karena hadangan yang bagus dari Zilsa sebenarnya. Yes. Kita bisa lihat kick in untuk Universitas Negeri Malang. Kenapa kick in? Kenapa enggak kick out? Iya, karena kan ditendangnya ke dalam. Oke, betul sekali. Oh, masih bisa. Oh, aduh, Pak Asing. Kurang kosan yang bagus sekali, ya. Kurang cepat, Bu. Kita bisa lihat, banyak peluang-peluang emas yang tidak terjadi gol. Itu berarti kalau belum menjadi gol namanya masih peluang perera atau peluang perunggu, Pak. Benar sekali, Bu. Kita bisa lihat, oke. Kontrolnya bagus sekali, roll ball yang bagus. Oh, nice. Mencoba umpan terobosan ke depan. Oh, bagus sekali, body check. Oh, bagus sekali, Wadhani. Defense-nya bagus dari kapten dari Unair. Delisiam Sari. Kick in untuk UM. Oh, fall, Bu. Oh, fall, kenapa? Fall, kenapa itu? Melebih garis. Oh, lebih hebat. Oh. Keputusan wasit tidak dapat digabung-gugat. Betul. Kita lihat, Unair masih bawa bola. El Capitanu. Oke. Oh, dipres langsung oleh main dari UM. Iya, nampaknya Universitas Negeri Malang ini mengubah strategi di bawah kedua. Mereka langsung melakukan main marking ya, sepertinya. Benar sekali, Bundan. Kita bisa lihat perbedaan dari bawah ortam dan bawah kedua. Kelihatan banget ya. Iya, kalau Unair ditekan supaya, mungkin untuk mencuri poin juga. Betul. Demain dari UM sendiri sudah berbagi hasil seri ya? Iya, betul sekali. Kemarin berbagi hasil seri, sedangkan Unair ini mereka merupakan pertandingan pertama. Oh. Jadi Unair tentu juga ingin mendapatkan poin di pertandingan pertama. Membanyakan Unair masih kanan. Baik sekali. Uh, kosok. Aduh, kosok. Goal. Satu kosong untuk keunggulan Unair. Dicetak oleh nomor bung 19, Cahyatri Agustin. Luar biasa seri. Kemalur di depan gang diselesaikan dengan indah. Iya, nampaknya apa yang kita prediksi benar-benar terjadi. Kelengahan dari sektor belakang Universitas Negeri Malang berhasil dimanfaatkan dengan bagus. Iya, bung. Bisa kita lihat tadi, golnya dari Unair. Terletak di kanan. Sektor kanan. Yes. Dan Gikin untuk UM. Iya, bung. Membangun tempo terlebih dahulu. Kalau dari Bung Juda sendiri, sebenarnya gol dari Unair tersebut ngurni kesalahan siapa? Atau bagaimana? Telatnya back atau bukan back sebenarnya, pemain yang paling belakang dari UM ini telat mengantisipasi pergerakan dari sektor. Karena Unair mencoba belasan hampir saja. Oh, bersih sih Bung ini. Bersih, bersih. Tertipu, nampaknya. Oh, iya. Mengenai Mister, nampaknya pemain nomor tiga dari... Tendangan langsung. Masih belum. Pemain nomor tiga dari UM ini, Sapti ini yang tadi memakai kacamata. Sebenarnya sekarang dia di babak kedua tidak menggunakan kacamatanya. Iya. Oh, bagus sekali, Bung. Sayang sekali, Pak. Oh, masih bisa dikontrol. Harus meninggalkan lapangan permainan. Pemain dari UM masih. Alza. Pemain nomor tiga dari UM. Sekali lagi. Utak atik. Coba langsung tembak ke depan. Oh, masih bisa diintercept oleh... Uh, aduh terkena palanya. Mungkin terjatuh Nisa. Semoga tidak apa-apa, Nisa. Dan Murni hanya kontak fisik, Bung. Iya, tidak disengaja. Itu Murni memang. Oh, harus ada pihak medis. Ada apa yang terjadi pada pemain dari UNER? Kita bisa lihat kesakitan, Bung. Iya. Oh, terkena kepalanya, terbentur lapangan. Syok-syok mungkin. Benar-benar sekali, Bung. Pertandingan kita teruskan. Dan prediksi Bung Jura sendiri bagaimana? Pertandingan antara UM dan juga UNER? Pertandingan antara UM dengan UNER ini akan berlangsung seru. Dan pastinya UM akan mulai mengejar ketertinggalan dan akan terus menyerang UNER karena mereka tertinggal satu gol. Dan patut diketahui bahwa di pertandingan pertama kemarin UM tertinggal 2-0 terlebih dahulu dari UNESA. Dan di babak kedua menit-menit terakhir mereka langsung baru bisa di menit ke-10 atau 15 baru bisa menyamakan dua sama. Jadi ini bakal akan seru sekali. UNER bisa menjadi strategi yang jitu, Bung. Ia. Bagaimana tertinggal terlebih dahulu kemudian menjadi bisa mencuri poin. Langsung saja, sepencilan yang baik. UNER kembali menyerang, Bung. Kik in. Bung delapan, Kapten. Pertandingan posisi yang sangat baik dari keeper dari UM. Pemain dari UM kembali mencoba. Pasing jauh, kontrol baik. Kik. Oh. Kita lihat. Pemantroposan. Oke. Akankan terjadi gol. Oh. Oh iya, masih. Tidak bisa. Tidak boleh. Karena sudah ditangkap oleh keeper. Betul gak ya? Benar sekali, Bu. Wuni. Pemain dari UM kembali mengutang katik. Kita lihat. Nomor 4. Iya, mencoba. Nomor 2. Bisa kita lihat. Oh, bagus sekali. Sayang sekali. Sayang sekali harus meninggalkan lapangan permainan. Padahal itu luar biasa sekali ya. Skill-skill dari tim Putri ini. Kita tanpa kita sadari. Mereka juga sudah berkembang menjadi pemain provisional. Menteri UNER kembali mengiring. Oh. Oh iya, serangan. Serangan balik. Satu, dua. Sediri. Nomor 2. Masih bisa. Masih bisa. Pas. Aduh, sayang. Terlalu terburu-buru kalau saya lihat, Bu. Iya, nampaknya Septi meminta maaf kepada rekan-rekannya. Tidak apa-apa. Kembali UM. Oh, bagus sekali dribble. Dribble dari Alza. Pas. Oh, ditersep. Bisa di. El Capitano. El Capitano nomor 8. Lepas 1, lepas 2. Lepas 2. Lepas go. Oh. Pencermat sangat baik, Bu. Oh, bola panas. Benar sekali bola panas. Masih bisa dilepeh oleh keeper dari Universitas Negeri Malang. Keeper dari UM tidak mau dibobol dengan cara seperti itu. Benar. Terlalu gampang katanya. Betul sekali. Corner untuk Uner. Masih bisa kembali mengatuh serangan dari pemain dari UM. Pemain dengan dribble yang sangat baik. Atau punggung 4 dari UM. Aduh. Salah pas. Terlalu terbulu-bulu ya, Septi. Kapten. Kapten dari Uner ini, Deli ini sangat tenang sekali ya. Dan dia benar-benar sebagai leader mampu mengatur permainan dari Uner. Benar sekali, Bung. Langsung kosong, Bung, dari sisi kiri. Kosong, terlambat pergerakan dari Cahya untuk langsung memasing atau menendang. 10 menit bawah kedua, serangan Uner begitu banyak, Bung. Iya. Mereka ingin memastikan poin, 3 poin. Boleh sekali. Oh, kosong. Nah, warpun itu lah. Oh, langsung. Nampaknya pelanggaran kelas. Jelas kartu kuning kalau menurut saya, Bung. Iya. Mengambil kaki, langsung dipotong kaki dari Deli. Oh, tidak kartu, Bung. Hanya pelanggaran peringatan mungkin. Iya. Pemain dari Uner sudah mulai berada di tiang jauh. Oh, kartu kuning nampaknya, nomor punggung. Dua dari Universitas Negeri Malang, yaitu Venisia. Kembali tendangan. Langsung. Itu mengenai keeper ya. Oh, corner. Oh, iya betul mengenai keeper. Saya kira tadi mengenai pemain Uner. Kita bisa lihat, Bung. Pemain Uner di luar kotak penalti. Ini namanya mereka akan melangsungkan terobosan tembakan langsung seperti tadi. Betul. Aduh, nomor 8 sayang sekali. Dan time out. Time out. Diambil oleh... Negeri Malang. Terima kasih. 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 ke pertandingan setelah time out pemain UM kembali menguasai bola iya serangan balik coba counter take tidak bisa nampaknya bolanya larinya lebih kencang iya sayang sekali pemain UM mungkin akan merubah taktiknya tidak akan memainkan bola-bola jauh mungkin mereka akan memainkan bola-bola pendek karena kita tahu itu LDR itu tidak enak bung jadi lebih enak kalau yang jarak-jarak pendek dan kemudian dari UM semakin maju bung ini bisa mencuri kesempatan betul yang penting jangan mencuri punya orang karena itu sudah dilarang betul sekali tendangan yang kurang masih bisa diamankan kemudian dari Kibar ODR kembali melempar bola langsung bagus sekali intersept sangat bagus bagus sekali masih bisa ditahan oleh kapten masih bisa kapten ini eh kapitan oh bagus sekali cappingnya intersept juga sangat baik kembali nomor punggung 8 body charge masih nomor punggung 8 intersept bagus sekali masih dikuasai oh mencoba jugling nampaknya kembali terjatuh di bermain dari UNER Alza Alza sendiri tanpa ada teman yang mendukung baik sekali kontrolnya langsung ke depan langsung ke depan kontrolnya bagus safety kembali bermain dari UM menguasai jalan pertandingan langsung dan masih belum dibuang saja belum sangat baik dan 0 punggung 3 dari UM kembali kembali bisa mengantisipasi bola dengan baik diamang oleh keeper UM nampaknya UNER juga melakukan pergantian keeper masih bisa safety safety passing kembali passing dari Dini bisa tembus bagus sekali satu Fanny tenang langsung masih belum capping terlalu pelan kembali pemain dari UM menguasai oh kapten dari UNER menggiring langsung sayang sekali terlalu terlalu keras pemain dari UM kembali menguasai kalau saya pikir Bung pemain dari UNER lebih mengandalkan counter attack berbanding terbalik di bawah utama Bung yang dimana UM yang melakukan counter attack karena mungkin mereka berpikir sudah unggul benar sekali unggul satu goal jadi mereka lebih mengutamakan pertahanan karena daripada kecolongan dan mencuri kesempatan untuk mencuri goal kembali benar sekali benar sekali Kemelut Kemulut Kemelut oh warga keeper bagus sekali kapten dari UNER oh sayang sekali oh counter Zelsa masih bisa 31 uh pasing yang terlalu dalam terhadap keeper masih diamankan oleh pemain dari UM yes oh oh kapten dari UNER di intersect kembali sepertinya kapten dari UNER sudah dijaga oleh dua pemain dari UM sudah tahu siapa pemanah aduh terkena tendangan PHP benar sekali tendangan tanpa bayangan sayang sekali apabila itu bisa dikonveksis menjadi goal akan sangat seru pertandingan ini iya maka kalau UM bisa mencetak goal maka skor akan berubah jadi satu-satu benar sekali itu logika dasar kita lihat pemain dari UM tem oh bukan sebuah handball saya kira handball karena dia di depan badan jadi tidak merupakan sebuah handball oh garis melewati garis fall kembali konsentrasi pemain UNER sepertinya sedikit terganggu dengan serangan-serangan dari UM kembali kesalahan bangun 0 punggung 4 begitu mau dominasi main dari UM oke kembali tendangan langsung sayang sekali teranggung kencang iya UM menampainya di 5 menit terakhir ini akan mencoba terus mengembur pertahanan hampir saja tipis tipis benar sekali dan time out time out langsung diminta oleh Universitas Erlangga Surabaya kita akan kembali sesat lagi skor masih 1-0 untuk UNER selamat menikmati selamat menikmati iya kita kembali lagi ke pertandingan antara UNER Universitas Erlangga Surabaya berhadapan dengan Universitas Negeri Malang UM skor 1-0 bola jauh kita lihat apa kata pelatih UM kepada para pemain UM untuk bisa membalikkan keadaan kira-kira kata-katanya apa ya sepertinya oh kesalahan oh kesalahan 1-2 eh bukan sebuah handsball handsball langsung saja tidak mau bertelit-telit oh bagus sekali kepingnya pasti kembali ke belakang indah nomor 4 kembali the skillful player oh belum terlalu jauh saya belum melihat penampilan dari kapten dari UM iya namanya masih disimpan atau mungkin mengalami cedera mungkin kita juga tidak tahu iya kembali UM menguasa jalannya pertandingan sepertinya UM ingin segera membuat imbang ataupun bisa mengalahkan UNED iya betul sekali mereka menyerang di 4 menit terakhir untuk diingatkan lagi bahwa kita hanya mencari 1 juara dan ini merupakan karena putri merupakan sistem setengah kompetisi jadi siapa yang banyak-banyakan poin belum untuk UM tentunya peluang ini untuk UM ayo UM semangat katanya dari Wijaya Irzan kemudian UM pasti bisa oh hampir saja hampir hampir tercolok mencoba serangan langsung bagus sekali langsung di press 2 orang Dinda 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 baik sekali bagus sekali Dinda kita bisa lihat passing langsung kepada Dini ke kiri pertahanan dari UNED Dinda kosong terlalu kencang laju bola sayang sekali nampak kita lihat nampak ekspresi kekesalan dari pemain UM ber nomor 3 menit ini Venisia 3 menit sisa pertandingan Mbak kedua ianya akan menjadikan pertandingan 3 menit aduh panas itu pasti lapdus sering seperti itu saat pertandingan futsal lumayan kita bisa lihat oke UNER masih UNER bagus sekali 1-2 1-2-1-2 antara kapten UNER dengan oh kosong kosong mencoba menambah pun di gol aduh terjadi benturan nampaknya ya Bung Stephen ya yes benturan terkaki dengan perut kalau gak salah diantara Nisa dengan Laita Nisa pemain dari UNER terbentur dengan keeper dari UM Laita nampaknya kembali UM bagus sekali otak atik otak atik alza langsung buka sebuah corner semangat coach dari Angga Bangun Saputro iya menUNER Nisa sebentar lagi Bung pertandingan akan selesai kita lihat oke bagus sekali Bung masih bisa oh ini dia kapten akhirnya bermain sang kapten kapten dari UM lewat dona langsung body yang bagus sekali body yang bagus kita lihat kontrol yang bagus sekali langsung saja goal 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 tendangan jarak jauh Bung tendangan luar biasa di luar tengah lapangan di luar prediksi ya nampaknya keeper dari UNER ini tertutup oleh bergerakan dari Dinda karena menghalangi dan bisa mencetak goal wow 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 sebuah tenang spekulasi kalau saya bilang Bung iya sebenarnya itu masuknya umpah namun tutup seperti apa yang saya bilang bahwa UM mampu kembali menyelahkan kedudukan di menit-menit terakhir pemain UNER sudah mulai kebingungan pemain UNER mulai dipress langsung Bung langsung Masih bisa 1-2 yang biasa dilakukan oleh UNER dilakukan kembali otak atik otak atik kita lihat masih bisa oh intersepasi jadi kapten dari UM hampir hampir counter attack Bung Christian duet Christian dengan Deli ini sudah diantisipasi dengan bagus masih bisa oh masih bisa sayang sekali masih bisa ditutup oleh Cahya 1 menit terakhir Bung jadi ini menjadi 1 menit paling menentukan masih di intersepasi kembali dari UM Dinda Dinda come on UNER come on UM kalian pasti bisa UNER ayo semangat dari Ari Larianto UNER masih oh kesalahan miskomunikasi iya ini menit-menit yang menentukan selain ini langsung saja strategi pelatih pun sudah tidak berpengaruh karena yang paling berpengaruh pengaruh adalah mental benar sekali dan yang kedua fisik dari kedua pemain tersebut tidak apa-apa lihat masih pasing 1-2 1-2 bagus sekali duet Nisa dengan sang L Kapitan U kapten dari UM strategi yang luar biasa sekali yang dimahirkan oleh mungkin kapten dari UM memang diturunkan pada akhir-akhir untuk dapat membuat semua lini menjadi aman betul sekali kick in kembali langsung saja oh masih bisa dikontrol bagus sekali buang saja kick in terakhir Bung mungkin sisa 11 detik 11 detik yang menentukan UNER langsung menyerang oh serangan cepat indah sekali bagus sekali Alza Alza satu lawan satu dengan sang Kapten Deli oh camping yang bagus nice mencoba lewati masih belum aduh dan itulah di akhir dari pertandingan skor 1-1 kita kembali ke MC Bung Ebi ya terima kasih Bung Steven dan Bung Juda dan skor akhir satu sama untuk kedua tim Universitas Negeri Malang dan Universitas Ayang Langan Surabaya dan setelah ini Sobat 5 ada permainan pertandingan yang cukup seru juga yaitu Universitas Brawijaya Putri melawan ITS Surabaya Putri dan jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini selalu ada orang lain yang ikut berjuang di belakang kita Rasa asli untuk berbagi rasa perjuangan hanya di McDonald's selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati